Halo teman-teman, ini cuplikan motor Honda CB 150R, sudah terpasang sensor sentuh. Sensor sentuh ini memerlukan masa, walaupun sensornya disentuh itu tidak akan nyala motor, kecuali pakai masa. Cara penggunaannya seperti ini. Cara penggunaan sensor sentuh di motor Honda CB 150R. Kita pasang di dalam lampu atau di dalam batok lampu, biar lebih aman dan juga tidak terlalu masuk air. Kita ambil arus dari kunci kontak ya teman-teman. Kunci kontak, ini ada dua kabel, dua jalur, yang satu arus masuk dan yang kedua itu arus luar. Kita cari kabel yang arus luar ya teman-teman. Caranya cukup mudah. Kita jumper pakai lampu kecil, nah itu yang arus masuk. Berarti kalau misalkan kita jumper tidak ada arus, lampu tidak nyala itu berarti arus keluar ya teman-teman. Cara menyambungkan kabel dari kunci kontak, kita tidak usah potong kabel. Lebih baik kita cabut aja dari rumah soket. Ya nanti harus waktu-waktu kalau mau dipasang lagi, kita tinggal pasang langsung. Gak usah sambung-sambung ya teman-teman. Nah ini sensor sentuhnya teman-teman. Ini sensor sentuh kita langkai sendiri. Bukan beli, bukan beli dari toko ataupun publik ya teman-teman. Walaupun rakyat sendiri, tapi ini lebih awet dibandingkan beli di toko ataupun beli di publik ya teman-teman. Perhatikan teman-teman ya. Ini cara pemasangannya jangan sampai kelewatan ya. Ini yang pertama kita pasang untuk arus yang keluar. Terus yang kedua kita pasang arus yang masuk ya. Ya yang keluar. Sorry ya teman-teman. Yang pertama arus yang masuk. Terus yang kedua itu arus yang keluar. Nah ini masak ya teman-teman. Nanti ini masak ini ditempel di rangka atau dimasak. Ini coba tidak tes terlebih dahulu. Masuk kita pasang dan dirapikan. Untuk pengaman alatnya kita lindungi pakai SMP. Ini buat sensor sentuh ya. Nanti ditaruh di bodi. Nanti bodinya ya. Bialah ya. Ini kalau di atas dulu ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah menonton! Terima kasih telah menonton! saya mau dimana aja yang penting jangan ditaruh dimasak kepala lampu sudah terpasang Hai sebaiknya kita coba dulu ya teman-teman kunci kontak posisi on sensor sentuh kita sentuh terus kita kasih arus masa tuh nyala ya ke teman-teman kita coba sekali lagi Hai kunci kontak posisi on seharusnya indikator nyala Nah kita sentuh sensor sentuh dan kasih masak tuh nyalakan guys Terima kasih yang sudah nonton jangan lupa di subscribe subscribe